Intro Saya berada di Taman Balai Kambang, Kota Solo untuk menyampaikan inspirasi parenting dari taman ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Prof. Slayton yang berjudul Better Death. Nah, dalam buku ini ada data dari Father Fact yang terbit sudah lama tahun 2007 edisi kelima disampaikan hasil penelitian bahwa kalau anak itu jauh dengan bapaknya jadi tidak ada figur ayah, kekosongan figur ayah maka rentan, kemungkinan, narkoba, cerai, gagal kuliah, berantem sama adiknya, hamil di luar nikah. Itu 70% lebih tinggi dibanding dengan anak-anak yang punya kelekatan hubungan dengan ayahnya. Panggilan laki-laki selain sebagai seorang suami, kepala keluarga, maka yang cukup penting juga adalah panggilan menjadi seorang ayah. Dan menjadi seorang ayah ini tugas yang tak tergantikan. Kita bisa mendelegasikan urusan perusahaan untuk beli barang sebagai CEO, orang lain bisa menggantikan atau punya manajer yang menggantikan tugas-tugas kita. Tapi mendidik anak sebagai seorang ayah itu sebenarnya tugas yang tak tergantikan. Karena peran keluarga yang begitu unik, misalnya juga sebagai seorang suami, nggak mungkin kan kita, eh tolong manajer gantikan saya ya. Gimana kita mau mendelegasikan tugas suami kepada orang lain? Nah itu lebih ekstrim ya antara suami istri. Nah anak mungkin masih sedikit tergantikan. Misalnya suruh suster, suruh pengasuh anak. Tapi sebenarnya itu tidak 100% benar. Tetap ada tugas-tugas seorang ayah yang tidak tergantikan. Terapi ayah adalah terapi yang terhebat di dunia ini. Untuk anak-anak kebutuhan khusus, baik itu misalnya autis, terlambat bicara, adik-adik, nggak bisa konsentrasi, nggak mau membaca, nggak mau nulis. Ya memang bisa saja mengirim anak ke tempat terapis atau memanggil terapis datang ke rumah. Tapi saya punya lembaga yang menangani anak-anak seperti itu. Pemantauan kami adalah tingkat kesembuhan atau pemulihannya kecil sekali. Tapi ketika kami berhasil meyakinkan orang tua, khususnya ayah, untuk terlibat sebagai terapis di rumah. Nah banyak terapis yang tidak mau melibatkan orang tuanya supaya anaknya memang nggak sembuh, seumur hidup tergantung sama dia, bayar terus, terapi terus. Tapi kami ini lebih banyak unsur pelayanannya. Jadi kita betul-betul ingin anak itu pulih. Dan menurut ilmu yang kita pelajari bahwa anak itu pulih, peran ayah sangat penting. Maka kami minta ayah terlibat di dalam terapis anaknya dan mencengangkan bahwa dari 10 kasus atau 100 kasus itu bisa 80-70 persen di mana ayahnya mau terlibat sebagai terapis itu mengalami kesembuhan bahkan pemulihan yang luar biasa. Nah kenapa? Nah ini makin menarik kalau ayah itu punya peran yang luar biasa. Kenapa terapis ayah itu terapis yang hebat? Karena manusia itu untuk bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, dia butuh figur. Dan sebenarnya Tuhan ciptakan manusia itu dengan figurnya Bapak atau figurnya Tuhan. Tapi figur ini rusak karena dosa. Nah makanya figur pengganti terdekat, termudah yang terbaik itu adalah ayah. Tanpa ketersediaan figur ayah di dalam hati seorang manusia, maka dia akan sulit untuk mencapai pencapaian yang maksimal. Nah kalau Anda menyadari hal ini maka tips praktisnya adalah bagi ayah sediakan waktu buat anak Anda. Khususnya di usia emas, usia dini. Karena di usia emas itu semuanya masuk alam bawah sadarnya. Nah apakah di ruang jiwa si anak figur ayah ini ada? Kalau figur ayah tidak ada di ruang jiwa si anak, nanti figur pengganti akan masuk. Nah siapa figur pengganti ini? Wah kalau misalnya figur pengganti yang dia kagumi itu adalah misalnya, maaf nih, tokoh teroris gitu ya. Dia akan disuruh apa saja dia akan mau. Kenapa? Itu figur penggantinya. Bersyukur kalau figur penggantinya itu tokoh sukses, tokoh hebat, tokoh bijaksana, tokoh kaya. Dia akan mengejar figur itu. Tapi yang terbaik adalah kalau ayah bisa menjadi figur di ruang jiwa si anak. Inilah inspirasi hari ini. Salam kerasiat, luar biasa. Terima kasih.